Intro Halo semuanya, kembali lagi kita akan mengerjakan soal tentang larutan asam dan basa yang ditanyakan disini adalah apakah keunggulan dari teori asam basa Bronsted-Waury dibandingkan dengan asam basa Arrhenius langsung aja ya, kita akan menjawab ingat bahwa teori asam basa Arrhenius teori asam basa Arrhenius yakni, menyatakan bahwa asam merupakan zat yang melepaskan H+. asam adalah senyawa melepas H+, sedangkan basa merupakan zat yang membebaskan ion asam basa adalah senyawa yang membebaskan ion OH- ketika mengalami disosiasi dalam larutan akuatik kedua sedangkan teori asam basa Bronsted-Waury teori asam basa Bronsted-Waury yakni asam adalah zat yang menyumbangkan ion H+. sedangkan basa zat yang menerima sorry ion H+. perlu diingat bahwa untuk teori asam basa Arrhenius ini keduanya dilarutkan di dalam larutan akuatik jadi asam adalah senyawa yang melepaskan H+, di dalam larutan akuatik basa pun juga seperti itu basa adalah senyawa yang membebaskan ion OH- dalam larutan akuatik sehingga jelas perbedaan antara asam Arrhenius dan teori asam Bronsted-Waury jadi jawaban akhir dan kesimpulannya pemaparan materi pada penjelasan tersebut dapat disimpulkan keunggulan teori Bronsted-Waury dari dan teori asan tersebut dibanding Arrhenius yang pertama teori asam basah tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan reaksi asam basah dalam kelaut air teori asam basah dapat digunakan menjelaskan reaksi asam basah dalam pelarut selain air kemudian yang B perbedaan kedua teori asam basah pronsotori dapat diterapkan tidak hanya pada molekul senyawa tetapi pada ionik baik kation maupun anion jadi seperti itu perbedaan antara keunggulan dari teori pronsotori dibandingkan dengan Arrhenius karena Arrhenius dia hanya terpaku pada pelarutan pelarutan yang akuatik sedangkan teori asam basah pronsotori dia bisa digunakan untuk pelarut-pelarut selain air demikian penjelasan dari saya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati